Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, menghadiri sekaligus mengikuti upacara pembukaan pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA tingkat Provinsi Jambi. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 23 hingga 27 Mei 2022, dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang dipusatkan di Gor Kota Baru Jambi dan diikuti oleh 11 kontingen kabupaten kota dengan jumlah atlet 739 orang dan 8 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sebagai mitra kerja pemerintah dalam hal ini, Dispora, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi dibawah pimpinan Fadli Sudria sangat mendukung kegiatan yang dilakukan ini. Agar nantinya melalui kegiatan ini, Provinsi Jambi dapat menemukan bibit dan bakat terbaik untuk olahraga ke depannya. Fadli, yang juga selaku ketua fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jambi itu, juga menyampaikan agar di dalam kegiatan ini nantinya tetap menjaga sportivitas. Juga yang terpenting, generasi muda Jambi dapat terhindar dari pengaruh narkoba. Harapan kita dengan adanya POPDA ini di tahun 2022 yang tadi langsung dibuka oleh Pak Gubernur, tentu kita sebagai mitra kerja Komisi 4 dalam hal ini Dispora, tentu menginginkan, apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur tadi, disini adalah mencari bibit, bahkan mudah-mudahan ke depan Provinsi Jambi mempunyai bibit-bibit bunggul yang bagus dalam hal keolahragaan ini. Kemudian di seluruh pelajar ini yang bertanding, tentu bertanding dengan sportivitas, ini adalah menunjukkan tingkat kedisiplinan, waktu, disiplin diri dan semuanya disini juga diadakan kompetisi yang baik. Mudah-mudahan sportivitas tetap dijaga, kemudian tentu harapan kita ke depan, generasi muda ini selalu sehat, jauhi narkoba, itu pada intinya adalah. Mengenai kegiatan olahraga ke depannya, Fadli menambahkan bahwa Dewan siap menganggarkan dana untuk kepentingan olahraga di Provinsi Jambi. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.